Sekarang kita ke ruang bedah ya tadi yang bocor di sini ya yang bocor jadi tabung ya tabung pengisian oke cara mengatasi nya saksikan video ini sampai selesai ini kopernya nobuk-buk kelebaan paling sulit hai hai kan ya kentang nyele kentang kentang belok ketang misalkan dulu pokoknya simpan dan lecet-lecet dan memudahkan kita untuk ini jangan lupa pastikan dulu angin nol gimana pastikan angin nol tidak boleh ada angin sedikit pun di dalam tabung kosong oke lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini penguncinya ini tinggal tarik aja pakai tang nah kalau udah sampai seperti ini kita ingat bikinkan dulu kita bersihkan dulu ini masalahnya disini kita lepas aja ini 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 yang harus diganti ini bikin bocor ini 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 saya bakar aja ini 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 karena usia ini saya ganti yang pakai teflon aja kita coba pakai teflon ini punya nya atau pengen pilih dalam sebenarnya saya potong bisa pakai eka di sini nanti kita lihat hasilnya bocor atau tidak nanti pastikan kalau masang per jangan bengkong ya teman-teman ya nah udah seperti ini nanti kita coba pasangkan isi angin kalau tidak bocor Alhamdulillah itu sudah oke kalau bocor jangan lupa kalau mau masang ini pakai minyak karena ada seal ya ada seal di sini sudah pasang satu dulu aja pennya ini kita pasang satu dulu pasang minyak ini eh sorry saltip ya biar kaputnya ada bocor kita pasang ayah kita pasang sepuluh ya sepuluh sepuluh kita pasang selamat menikmati teman-teman hasil hati ya ini padrian yang sangat rapuh nih jenis-jenis tiba-tiba seperti itu padriannya sangat rapuh nih padrian ininya jadi kita kebuka ini harus diganjel seperti ini ya tadi nggak saya ganjel ya terus saya ingat baru soalnya ini melepasnya lumayan susah oke sekarang kita tes pakai angin dulu ya jadi saya coba pakai teplon ternyata nggak bisa ini saya perbaiki-perbaiki karetnya ini saya ganti ya saya lurusin lagi coba lusah nih selamat menikmati selamat menikmati ya kita coba lagi diisi ya aman ya hasilnya nah itulah cara mengatasi bagaimana kalau terjadi bocor di depan ya oke berada gelombung pastikan aman selesai